Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Arafat TV? Saat ini saya sedang berada di lantai 3 gedung rektorat kampus A Wien Raden Fata Palembang dalam kegiatan pemantapan buku pedoman Dewan Kehormatan Wien Raden Fata Palembang tepatnya Kamis 7 April 2022 berikut liputannya Pemantapan buku pedoman Dewan Kehormatan Wien Raden Fata Palembang Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang melaksanakan pemantapan dan pengusunan buku pedoman Dewan Kehormatan Wien Raden Fata Palembang yang dilaksanakan pada Kamis 7 April 2022 Acara ini dihadiri langsung dan dibuka oleh Ketua Dewan Kehormatan Wien Raden Fata Palembang Prof. Dr. Haji Romli MAG dan Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Dr. Abdul Hadi MAG serta beberapa staf dosen Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tujuan buku ini ialah sebagai pemantasan dan elementasi ketenaga pendidikan dalam membangun keseimbangan antar hal umum dan antar agama Prof. Dr. Faisal Berlian selaku narasumber mengatakan tiga buku pedoman ini sebagai bentuk kinerja Dewan Kehormatan Wien Raden Fata Palembang yang akan datang dengan adanya tiga pedoman ini maka akan ada acuan kerja yang jelas untuk sidang dan sah yang akan ditanda tangani oleh rektor Buku ini juga akan dijadikan sebagai kode etik untuk dosen Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Ketenaga pendidikan yang ada di universitas ataupun mahasiswa sendiri Prof. Romli MA sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wien Raden Fata Palembang juga mengatakan pertemuan atau sidang Dewan Kehormatan bersama tim penyusun tiga buku ini yaitu buku manajemen pedoman, perilaku tenaga pendidik, buku kode etik organisasi dan kehormatan serta buku kode etik ketenaga pendidikan Beliau juga berharap kesungguhan dari anggota tim selama proses tahapan awal dan diskusi FGD hingga proses cetak buku untuk dijadikan sebagai buku pedoman yang sah oleh rektor Wien Raden Fata Palembang Kami telah menyusun tiga buku ini sebagai acuan, sebagai pedoman kinerja Dewan Kehormatan Wien yang akan datang Dengan adanya tiga pedoman ini, maka ada acuan yang jelas Ada acuan yang sah, tentunya kita setelah ini nanti ditantangani oleh rektor Itu tanda bahwa ini sah, ditantangani oleh rektor, baru diberlakukan setelah tantangan itu Jadi sebagai acuan, pedoman kami bekerja untuk penamanya sidang, sidang kode etik Apakah dilakukan oleh dosen, apakah oleh tenaga pendidikan, atau oleh mahasiswa Nah itulah acuannya Jadi ada acuan kode etik, mengkat semua bagaimana cara bersidang Bagaimana cara menyesuaikan pelanggaran atau kode etik dari dosen, teknik, dan mahasiswa Terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak atas terrealisasikannya buku ini, harapannya Pak? Ya harap ke depan, yang pertama prosesnya agak cepat Lalu setelah ini kami akan FGD Jadi untuk pengisar agar sosialisasi kepada dosen dan sebagainya Itu ada namanya FGD, insya Allah sejapannya sudah leparan Lalu setelah itu kami harapkan pihak rektorat untuk menantangannya Baik Pak, terima kasih Sedang Dewan Kehormatan hari ini bersama tim penyusun tiga buah buku Yang pertama buku manajemen perilaku tenaga pendidik Kemudian kedua buku kode etik organisasi Dewan Kehormatan, kode etik tenaga kependidikan Ini draft lengkap sudah selesai Tinggal nanti akan kita bawa kepada FGD Dibawa kepada diskusi yang terbatas Sehingga akan mendapatkan masukan-masukan Supaya lebih Contennya, muatannya lebih baik lagi Nah setelah itu nanti baru disahkan oleh rektor Sebagai buku pedoman kegiatan penyelenggaraan pengguran tinggi Nah itu Apa namanya tanah kita Baik Pak, terakhir Bagaimana menurut Bapak harapan Agar terrealisasinya buku kali ini Pak? Oh iya, harapan kita ya Pertama Kesungguhan daripada anggota tim Nah ini sudah terlihat Langkah awal sudah Derap awal sudah Tinggal lagi nanti Melalui diskusi FGD-FGD yang akan disanakan mungkin dua tahap ya Sehingga dari situ Setelah saya disitu Baru kita cetak Nah disahkan oleh rektor Kemudian dijadikan sebagai buku pedoman Dari tiga Apa namanya Tiga kelompok tadi itu Untuk tenaga pendidik, dosen Tenaga pendidikan, karyawan Kemudian khusus Buku semacam pedoman kerja ya Dewan Kehormatan UIN dan Empatah Palemak Ya Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!